aku ada foto ini bang aku foto pake baju celananya pendek tapi aku naikin gitu jadi akhirnya kayak gak pake celana terus pose kaki silang di sebelah kipas angin ada gak anak lain di kelas yang lu inget untuk alasan apapun? kayak misalkan gue juga pernah cerita gue ada beberapa temen-temen yang gue inget karena dari kecil tuh gue udah tanyain oh nih temen gue nih ternyata autistik gitu atau nih temen gue ternyata ngondek gitu gue udah punya temen ngondek dari gue SD gitu Pita Kuning Podcast aku tuh ada gak temen lo lain selain si siapa temennya tuh? Wahidup Wahidun saya udah meninggal kan? ada beberapa, ada beberapa sih ada yang namanya Iskandar 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 tuh jago main gendang jago main gendang iya 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 ada aja tuh kayak gitu-gitu tuh ada Iskandar main kan? iya dan kita gak ada yang bisa dia sendiri yang bisa paling enak aja paling jago ritmanya paling pas semuanya ada aja tempo dia paling jago samaan iya iya jadi SMP gue ada namanya Akbar gue inget dia karena dia naksir gue ah? iya iya gue punya temen SMP yang gay oh gitu dari SMP dia kerjanya ngeliatin gue manis banget sih lu Ji sumpah gue gak poong namanya Akbar ya namanya Akbar gak mau gue gak mau gue rambutnya gondrong belakang dari kecil dari kecil dari kecil dia ngomong gini gue boleh megang pipi lu hahaha madis banget lu gitu aneh banget tuh SMP dia tuh gitu tuh kalo main gendang ada aja yang lebih skill lagi Iskandar dia bisa main gendang tangannya di laci dan temponya pas oh dia dalem ya? dalem dan atasnya pukul bawanya pukul ih respect jadi atasnya punya taktok gitu hahaha respect Iskandar respect Iskandar dan pasti dia temponya udah paling betul dia Iskandar kalo Iskandar ternyata hari ini gak jadi musisi sedia kayaknya tukang kerupuk dia hahaha terakhir kalo misalnya ya gak tau ya tapi kalo misalnya dia kerja di bank mas kadang-kadang gitu tuh masih di kantor menghilangi bosannya kan kayak ada yang ngabung Iskandar ya Iskandar ada cewek yang lu taksir aduh ada dulu namanya Ami SD nih iya anak pindahan oh anak pindahan kenapa? kenapa anak pindahan selalu jadi target ya? baru kali ya karena seger siapa nih gitu? seger bang karena yang lain pelonteng-pelonteng semua kan tiba masuk Ami ini kayak udah jadi mutan-mutan pabrik getah iya Ami ini waktu itu inget aku aku suka sama dia karena selera musik kita sama ush karena sama-sama dengerin wayang wayang? dongeng sebelum tibu ya Allah wayang lagi dia tau lagu itu bang karena aku aku nih kalo musik aku lumayan ga ada yang tau pasti wayang ga ada yang tau ya? lumayan tinggi bang lu tua soalnya aku lumayan tinggi maksudnya bukan lumayan tinggi ya musik tuh dicokokin sama abangku jadi abangku dengerin Eminem, Korn gitu-gitu Slipknot, Dewa si best jam awaya kadang-kadang ingin pergi kadang ingin sendiri sampe gini ku tak tau pasti sama lagu kayak dulu apa harapan jaya oh iya ditanam petani jenis umbi oh nani oh ga ada itu oh nani oh baiknya nani oh itu itu lagu single pertamanya dia yang viral karena namanya ceweknya nani tapi dia nyanyinya oh nani gitu ga ada yang tau harapan jaya? ga ada yang tau ah lu tuh salah jaman 90an itu the best nah jadi aku dengerin itu ternyata kan ga ada anak SD yang dengerin itu kan yang dulu anak SD itu dengerinnya lagu Malaysia kumbangnya mekan di seladaun pandang pandang apa lu ya? kenapa ya? kenapa ya ke Malaysia? kan dulu pas-pas yang eksis lu sangkakan panas kepanjangan rupanya gerimis itu rupanya gerimis mengundang iyaa respect nah iya salah jaman lu semua the best 90s aku musik tuh masih lumayan bisa beda gitu dari yang lain-lain gitu nah si Ami ini juga sama Ami dengerin wayang juga ku ingin satu satu cerita eh Ami tau wayang ini respect mengantar ku tidur biar ku terlelap mimpi kalah duet bang indah sekali indah bang rambutnya keriting aduh romantis ini rambutnya keriting dia masuknya kelas berapa ya kelas 3 apa kelas 4 gitu aku lupa rambutnya keriting matanya satu enggak dajal pokoknya bajunya putih ya kan sekolah SD eh yang lain udah kuning yang lain udah kuning keliatan gitu kayak anak orang kaya pasti ganti tiap hari kan dari mana dia kenapa tiba-tiba nongol di kayaknya dari kayaknya dari Jakarta apa dari mana gitu kayaknya orang tuanya pindah dan itu enggak lama setahun apa dua tahun gitu cabut dia kayaknya enggak siap deh sama sekolah itu hahaha aduh di terbelakang dia kerasanya gitu ya mungkin kerasa deket rumah mungkin ya cuman enggak gini juga sih sekolahan aku gitu kali btw itu sekolah si SD islamiah itu hitungannya sekolah apa? sekolah biasa aja sekolah populer atau sekolah sekolah biasa aja atau emang enggak banyak SD di daerah diski iya enggak sebenernya banyak sebenernya ada beberapa cuman itu yang sangat deket dari rumah itu bukan negeri kan berarti bukan swasta dan itu juga islamiah itu sebenernya namanya ya kayak islamiah aja tapi ya maksudnya enggak harus orang islam iya dan orang tua juga enggak ada yang kerja di pabrik kita ya enggak ada tapi lu ditaruh disitu aja karena relatif deket sama rumah yang pertama kakakku dari sana abangku juga sekolah disana yang kedua rumah kami juga nyebrang nyebrang doang waktu lu masuk kakaknya kakak lu masih ada disitu berarti kakakku ketemu enggak ya kayaknya yang cowok setidaknya yang cowok ketemu yang cowok ketemu yang cewek enggak apa rasanya sekolah di SD yang kakak lu ada disitu kakak lu itungannya apa di disukai disegani enggak tahu juga deh kayaknya disana itu ada ya maksudnya kalau SD kami itu memang isinya adalah orang-orang yang rumahnya deket-deket situ jadi tidak ada yang terlalu gimana-gimana kalau abangku itu termasuk yang kayaknya bandel juga karena dia apa ya kawannya banyak disana tuh bandel juga? emang lu bandel? tadi soalnya dari deskripsinya baik-baik semua pinter terus aktif iya maksudnya kayaknya dia yang bandel kayaknya aku kan aku enggak gitu kayaknya dia bandel juga sama yang lain oh iya jadi ya begitu si Ami ini pada akhirnya gak sempet lu ah sempet tapi naksir bang asli bang dia lah yang nama panjangnya siapa? aduh Ami Gumelar apa ya hahaha Ami Gumelar beda dong Ami apa ya? istrinya Topik Idayat Ami siapa ya namanya? ngomong-ngomong Topik Safalas tadi lu enggak tahu lah pokoknya Ami apa gitu tapi yang jelas dia tuh kalau misalnya bagi rapot kan kita suruh bawa makanan inget enggak banget ada enggak gitu? enggak ada kami bagi rapot tuh bawa makanan jadi makan sama-sama di situ dia bawa ayam terus oh orang kaya kami indomie iya hahaha dia bawanya ayam 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 kepsi gitu-gitu iya orang kaya ada kepsi di diski ada jauh tapi jauh bukan diski balahan ya di medan jatuhnya iya iya jadi jadi gitu beli ayam gitu tukar-tukar makanan gitu sama aku inget satu temenku tuh namanya Dasin 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 itu dia orang Tamil bang India India Tamil yang dia Tamil satu-satunya yang sekolah di situ tuh si Dasin itu pasti dia dibully ya iya betul tapi dia tapi kuat itu mentalnya iya iya dia yang penting sini maju gitu berantem tapi dia dipukulin kalah hahaha itu kan kaya orang kalo di medan kampung keling gitu iya betul si itu tuh orang Tamil tuh lu tau gak sih sejarahnya dari mana sih? kok di medan banyak sekali orang Tamil? nah itu gak tau sih aku sejarahnya kaya apa tapi bener kan? banyak-banyak dan dan berteman banyak sama kita berteman maksudnya maksudnya ya kaya biasa aja gitu gak tau banyak sebanyak apa ya dia deket sama lu? deket bahkan di si Dasin ini termasuk yang apa ya dibilang jago main gundu oh skill tinggi dia kayaknya karena panjang tangannya gitu kan dia tinggi bang dia lumayan tinggi yang aku gak tau nih faktanya dia gak pernah mau ngaku dia tuh ternyata tinggal kelas oh nah dia bilang enggak kok aku terlambat terlambat masuk enggak kok padahal dia di sekolah lamanya kawan-kawan udah bilang gak naik kelas dia tuh gak naik kelas oh dia anak baru masuk kesitu nah baru masuk juga kesian ya ada Ami ada Tamil yaudah Ami lah paling jelas keliatan cerahnya iya makanya oke lu SD disitu SMP nya? SMP di SMP Taman Siswa Binjai nah itu baru ke Binjai baru ke Binjai baru ke Binjai baru ke Binjai sekolahnya sekolahnya tinggalnya masih disitu itu sampe kapan di rumah tersebut masih sampe sekarang rumah itu oh rumah itu masih ada orang itu masih pada disitu masih disitu cuman cuman ya karena SMP nya di Binjai SMA nya di Binjai gitu lah yaudah jadinya di Binjai SMP nya apa? SMP Taman Siswa Taman Siswa Taman Siswa yang gini kan? iya yang Ki Hajar Dewantara iya Taman Siswa itu hitungannya swasta berarti? swasta swasta terus sekolah sangat swasta iya sangat swasta yang sekolahnya sepatunya boleh sepatu bola boleh sepatu putsal bebas boleh sepatu pantopel boleh disitu itu 2000 awal berarti lu disitu? iya 2000 awal di SMP itu masa dimana Gatsby WG apa tuh Gatsby WG? iya Gatsby water gel yang kuning oh gak tau gue oh gak tau ya yang rambut gue tau Gatsby iya iya gue gak tau Gatsby WG yang kuning yang bangsa model mohak-mohak tuh kan harus pake itu tuh oh iya ini lebih ke wax kan? iya wax wax rambut oh iya 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 tapi dia yang yang saset yang saset karena kita gak mampu beli yang maha yang besar iya bener gue inget hitam kan terus dibuka terus gitu bikin gitu-gitu iya bener masa itu tuh 2000an tuh nah oke SMP kenapa masuk ke situ? karena temen-temen pernah kesana? kakakku disana abangku disana simple nah terus udah gitu disana biasanya dan ini dari cerita-cerita banyak tamu-tamu Pita Kuning juga kalo SD nya pintar SMP nya gak? wah betul itu yang terjadi kenapa kayak gitu ya? SMP itu kayaknya kalo aku SMP itu udah tau main udah lebih banyak temen jadi waktunya untuk mengeksplore lebih banyak jadi lebih dalam gitu kalo SD tuh karena anak-anak kampung situ anak deket rumah sekolah ketemu dia pulang ketemu dia jadi udah gitu aku gak mungkin kalo aku pulang gak ketemu dia nih abis dia tuh main ya udah main-main pulang sekolah main tapi awal-awal SMP aku ranking 6 5 gitu kalo di SD? SD 1, 2, 3 1, 2, 3 kayaknya tuh ya makanya ini salah juga sistem ranking pinter itu tergantung rata-rata anak di sekolah itu oh iya bener jadi saat itu karena rataannya seperti itu lu jadi keliatan pinter anak yang sama pindah ke yang rataannya beda jadi kesannya enggak gitu karena kepintarannya sama iya 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 juga sih lu gak ngerasa waktu lu turun nyeramku jadi ranking 5 ranking 6 terus jadi mengganggu lu gak jadi kesel atau jadi sedih gitu gak? oh gak ada oh biasa aja karena udah sibuk main juga ya dan gak peduli ini temen-temen baru semua nih gak ada yang bawaan dari jadi gak ada yang SD Islam gak ada oh gak ada ya? gak ada nah jadi gini dulu kalo kita tuh terbagi gitu jadi kayak taman siswa sebenernya yang diski ada taman siswa di diski ada? satu tapi sekolahnya gak sebesar yang binjai dan kayaknya kalo di diski tuh ketemu itu-itu lagi temen-temennya dan rataran hampir rataran anak-anak nama tanaku yang SD itu ke taman siswa diski atau ke negeri satu sunggal SMP negeri satu sunggal tapi yang notabene yang gak jauh juga dari rumah kita-kita jadi disitu-situ juga iya nah aku akhirnya milik ke binjai karena abangku bilang udah di binjai aja biar naik angkot biar banyak kawannya gitu kakakku juga udah di binjai aja ada abang ada kakak gitu saat itu dia SMA kan? iya kalo abangku udah SMA kalo kakak lu udah kuliah? kakak lu udah SMA ya kuliah juga deh iya orang jaraknya 5 iya 5 kuliah iya udah kuliah nah waktu lu disitu kan itu kan baru ya lu tipikal yang sulit untuk mulai dari nol bikin pertemanan atau gampang-gampang aja? aku sih gampang-gampang aja karena dulu aku kayaknya masinnya kayak sangat tidak ini kayak aduh kan sekarang gini kayak aduh gak ada orang gimana ya kalo gak ada temen gak enak gitu iya betul dulu tuh aku gak bodo amat bang jadi bahkan aku daftar sekolah aja aku sendiri jadi bapakku tuh memang beneran kayak ngasih kebebasan bukan ngasih kebebasan lebih tepatnya dia males gitu untuk nemenin ngantar sekolah ngantar berdaftaran gak aku tuh cari tau sendiri formulir isi sendiri daftar sendiri sekolah udah pake celana SMP itu kan celana yang kayak pake pertama tuh momen yang luar biasa ya maksudnya karena kita dari biru ini biru ini gitu jadi kayak keren gitu dan dulu jaman gue ya waktu gue SMP ya anak SMP tuh telananya boleh panjang segini iya boleh selutut kan iya iya jadi kayak dewasa gitu pokoknya yang celana-celana pendek tuh keliatan kalo beli-beli beli-beli di toko deh iya iya kalo yang ini bikin-bikin nempah bikin sendiri gitu terus yaudah aku sendiri pergi sendiri sekolah hari pertama sendiri apa sendiri sampai sana tuh aku masih baru sunat baru sunat baru sunat baru jadi masih belum kering lukanya tuh belum kering jadi disana tuh masih kayak ngangkang 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 gitu sekolah hari pertama tuh pake tas ngangkang ngangkang sunat di Benjay gimana? ya pada umumnya dipotong juga oh engga kan ada kan iya tau gua tapi kan ada yang pake bambu oh engga aku udah modern tapi bukan laser juga bukan gua modern bambunya bersih lah gitu itu tuh bambu iya engga jadi waktu lu kelas 1 SMP tuh masih belum kelar belum kelar jadi masih gitu-gitu tuh nah gak tau kenapa ya maksudnya kayaknya karena kita sendiri gitu jadi kayak kayak nanya aja berani gitu bang gak ada kayak sungkan gak ada takut dia sakit hati gak ada yang kayak isu asing gak ada gitu-gitu udah kayak liat masuknya kelas apa cari nama-nama cari yang eh kok disini juga ya oh iya eh kenal indra imam gitu oh iya iya kok kenapa ngangkang baru sunat aku hahaha biasanya jadi nama tuh indra sunat engga kayak gitu ya engga baru sunat aku oh iya 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 aku juga baru sunat gitu gitu kasih liat dong tapi kok lama kok iya gak tau nih kok kok cepet jangan makan ini makan ikan gabus gitu-gitu biar cepet kering emang iya kalo sunat makan ikan gabus cepet kering iya jangan makan kecap emang iya iya bang nanti hitem nanti hitem apa aja titunya iya gak boleh makan kecap lu gak tau bang enggak apa jangan-jangan gue hitem hahaha oke jadi waktu lu SMP lu secara edukasi edukasi gak se-brillian sebelumnya iya tapi masih bagus di bahasa indonesia atau ada pelajaran lain yang lu kuat aku kayaknya bahasa indonesia masih bahasa indonesia masih bahasa indonesia sama waktu itu ini sama waktu itu aduh muatan lokal aduh apa ya muatan lokal sama? bukan insya kayak misalnya� bikini bikin bakuan kadang-kadang jadi tiba-tiba bikin kayak peta dari koran peta dari koran peta timbul ya 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 nah gitu-gitu pokoknya muatan lokal aja gitu nah waktu itu lu tuh pernah pacaran gak selama SD-SMP SD kan gak, SNP-SMM nah ini lumayan rumit masalah percintanya awaduh kenapa rumit? aku SD itu dari dulu udah naksir sama maksudnya setelah... ya si Ami? bukan Ami, pokoknya setelah dari Ami itu aku udah naksir sama satu cewek anak SD lain tapi SD nya itu SD yang deket rumahku juga namanya SD Impress Impress pokoknya ada gitu lah jadi SD Impress itu ada ada pasar Impress juga ada kelas baru sama kelas lama sekolah baru sama sekolah lama sekolah baru itu tetep satu tapi dia baru dibangun Impress juga sekolah lama yang namanya apa namanya udah lebih lama dibangun sekolah lama ini kayak oke lah ini yang kayak high class padahal gak juga sebenernya iya iya merasanya aja disitu iya gitu cuman ini yang cakep-cakep aku udah suka sama cewek dia duh dia ini anak guru ngaji anak guru ngaji iya suka aku banget jadi dia tuh apa ya secara ilmu agama pinter dan bagus dan aku tuh kayak miss gitu liat dia pinter gitu sekolahnya wih gila pinter kali anak ini gitu dan dia termasuk yang vokal dia tuh termasuk yang yang bisa tapi dia kalo berkegiat kami ngaji sama jadi kan madrasah kan dia tuh vokal dia tuh vokal jadi dia mau nyimbangin aku gitu sebenernya kayak Serina Mas Adam oh iya rasanya kayak mau ini tapi sebenernya sama-sama suka gitu sampe itu itu lumayan lama bang akhirnya dia SMP pindah ke pesantren dari pesantren itulah aku juga masih sangat masih sangat tertarik sama dia jadi kepala lu tuh di dia aja di dia terus siapa nama tadi namanya namanya asli aku lupa tapi nama panggilannya Rido hah cewek namanya Rida Rida panggilannya Rido iya seleng kali ah Rido seleng gitu namanya Rida namanya Rida panggilannya Rido gitu oke kenapa jadi rumit waktu SMP maksudnya lu jadi gak bisa naksir orang? bukan dia itu pesantren jadi kita gak dan dia dan dia tuh sebenernya suka sama aku tapi via diary oh dia nulis nulis doang jadi ngasih tau siapa? temen-temennya jadi temen-temen SD itu kayak ngasih diary aku kalo gak salah ya kalo gak salah sampe usia aku berapa tulisan diary itu masih aku simpen oh lu megang megang jadi ini adalah bukti gini kayak dia itu kita tuh sama-sama suka tapi gengsi dia tuh gak mau bilang kalo dia suka sama aku aku juga gak mungkin bilang kalo dia kayak gak mungkin kayak ada karena kami ngaji gitu kayaknya gak boleh pacaran gitu kan jadi kayak gak ada aku suka sama kau gak ada gitu-gitu bang tapi kita tau kita sama-sama seneng jadi bang romantis ini kalo jadiin film jadi kalo di diary dia nulis gitu kayak aku suka sama cowok yang gak ngerokok itu SD kan maksudnya ada anak-anak yang ngerokok aku suka sama cowok yang ngerokok siapa yang ngerokok SD? ada bang sabar namanya sabar ansur temen-temen gue ngerokok padel sama Dian Doyo SD istiran ngerokok belajar-belajar ngerokok gitu aku suka laki-laki yang gak ngerokok gak ngerokok aku suka laki-laki yang pintar aku suka sama Indra oh semoga dia suka sama aku juga oh siapa tau Indra L. Bruckman nah ini aku kasih tau sejarahnya ya Indra di tempatku ada 5 sama udah juga ada di udah aku bilang tuh di podcast agak lain yang pertama tuh Indra lontong karena mama aja lontong yang kedua Indra selusin Indra selusin karena anak mamanya 12 jadi emang inget nama teriku yang siro iya siro nah itu ada yang namanya Indra yang ketiga ada Indra bengkel karena bapaknya punya bengkel sepeda yang keempat namanya Indra kuri karena? karena badannya buri jadi panggilannya kuri jadi panggilannya di kita tuh kuri nah karena aku yang sebayaan nama Indra kuri sering berteman sama dia sama 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 dia terus nama aku Indra Bagus Indra Bagus bagus gak kuri-an gitu jadi bagus gitu kagian masyian Indra kuri iya gitu nah jadi Indra mana yang dia maksud gak mungkin dia Indra kuri bang lah siapa tau lu kan gak tau hati seseorang gak nah oke gimana soalnya lu GR lu GR siapa tau Indra kuri ngerokok gak? ngerokok dia ngerokok bandel dia bandel dia bandel ya bang mainnya dicomberan bang makanya kurian makanya kurian dia bang Indra bengkel? Indra bengkel di atas oh berarti bukan bukan Indra lontong jauh berarti karena lu gak ngerokok dia ngerokok dan lu ngerasa gak mungkin dong Indra kuri ini pasti aku pasti aku karena dia juga termasuk yang kayak bisa curi-curi pandang maksudnya kita intense lah gitu jadi ya udah itu pokoknya dia SMP kita gak tau nih aku tuh orang tuanya mungkin tau kalo aku suka sama dia karena aku sering main karena ibunya guru ngaji aku juga jadi kayak yaudah gitu main-main ke rumah main aku deketin sepupunya yang cowok untuk main sama-sama padahal niatnya mau liat dia gitu malem minggu aku ke rumahmu ya tapi ke rumah sepupunya cowok padahal mau liat dia nanti main-main sama dia main-mainnya juga ya gitu ngapain aku kesini gitu main-main-main aja gitu bu minta minum minta minum sama ibunya ibunya juga tau kayaknya aku kayak kayak ngapelin tapi bukan bukan official ngapelin gitu bahkan dia ke pesantren nanti dia libur pulang aku udah nanti nganterin ke dia aku ya aja bang nganterin balik lagi ke pesantren ikut lucu sekali nih dulu jaman bangsa Wartel bang itu jaman Wartel dia dia ada fase dia boleh pokoknya di tahun keberapa dia boleh pegang handphone nah itu tuh aku baru mulai telepon-teleponan di Wartel dulu tuh kalo gak ada Wartel gak ada kabar jadi aku yakin aja deh kalo misalnya yaudah dia baik-baik aja disana berapa nomor teleponnya? aduh gak tau bang udah kita teleponnya ya siapa tau masih Rida wah gak udah jaman dulu bang itu bang udah gue penasaran gue siap denger-denger kayak gini pengen liat mukanya hahaha gak tau ya? lu gak follow instagramnya? gak ada nih orang-orang dari SD SMP yang masih berteman sama lu sampe sekarang kacang lupa kulit nih Indra Jagiel udah jadi artis temen-temen dilupakan ya karena abis dari situ SMP tuh sangat beda lagi pergaulannya tuh udah jauh bak jauh wali bang jadi kayak walaupun temen-temen kuat anak SD ada yang di binjai itu jadi kayak gak kayak gak ketemu lagi gitu karena kayaknya dulu tuh cuma nempel aja gak ada chemistry yang kuat gitu ini sama si Rida nih hubungannya kayak gini terus? kayak gitu terus sampe? sampe akhirnya yaudah deh kita kayak maksudnya kayak sama-sama tidak ada kejelasan aja gitu di SMP nih? SMP ya SMP menjelang SMA gitu SMA nya di? SMA dia di pesantai juga dulunya? aku di SMA Negeri Lima Binjai oh terus gak ada cewek lagi di SMA nah SMP pun akhirnya kalau gak salah ya aku nih gak jelas pastinya aku jahat atau enggak tapi aku SMP kelas 3 tuh aku pacaran oh tapi official pacaran maksudnya official pacaran? maksudnya aku suka sama kau suka sama aku gitu jadian ya gitu kalau sama Ridho nih kayaknya ya gitu-gitulah maksudnya gak jelas gitu tapi biasanya kayak gitu-gitu tuh justru yang paling ngunci tuh yang kayak gitu-gitu iya-iya nah terus udah gitu yang pacar lu sebenernya siapa namanya? namanya Dhani Dhani anak almarhum guru olahraga anak almarhum guru olahraga aduh tapi itu deg-degan pacaran sama Dhani Dhani tuh gini Dhani tuh SD nya di taman siswa kan di taman siswa tuh ada SD SMP SMA dari SD aku udah ngeliatin dia tuh bang cakep anaknya ternyata dia tuh anaknya guru olahraga namanya Pak Pon Pak Pon Pak Pon Imin bener Pak Pon Imin ini guru olahraga yang ini sama kayak materimu Pak Dewang oh iya Pak Dewa yang Pak Dewa yang mukul tapi cincinnya dibalik 4 iya 4-4nya dia tuh akik 4-4nya itu udah terkenal jadi Pak Pon itu terkenal sini tuk gitu kletuk tapi dia gak marah orang model gitu aja kletuk gitu aja udah tapi anak Pak Pon ngeri ah gak mau ah iya nah dia ternyata masuk SMP aku kelas 2 masuk SMP ih dia 1A aku 2A wih udah bisa nih kayaknya lihat-lihatan lihat-lihatan terus janjian lu nah Indra Dhani jadi kalo setiap aku lewat lu Dhani canda-canda gitu rupanya dia naruh hati bang sama oh anaknya cakep kayak bule putih gitu naruh hati yaudah tanpa ini ada yang ngaling-ngaling sikat aja itu SMP berarti lu kelas 2 dari kelas 1 iya eh berarti ini resmi pacar pertama tunggu aku kelas 3 kalo gak salah kelas 3 dia kelas 2 iya dia kelas 1 karena kelas 2 gitu ngomongnya gimana surat surat oh respect sekali surat surat gimana nulis suratnya aku gak inget tepatnya ya iya halo Dan ini Kak Indra iya Kak Indra kan kakak kalo kelas 2 kakak iya Kak Indra boleh ketemuan gak aku mau ngomong sesuatu ngomong di pos pulang sekolah orang udah cabut-cabut aku baru ngomong tuh janjian gitu iya dan abang suka sama Dhani iya Dhani mau gak jadi pacar abang iya sama Dhani juga suka sama abang kita pacaran ya cekin abis itu enggak bang SMP gak gitu-gitu kayak apa ya ah pacaran kayak apa ya jaman SMP SMP tahun 2000an lagi ya iya aku ini sempet ada fase dimana SMP itu mau ngapel ke rumah dia cuman gak berani jadi bawa temen tiga orang ngapain gitu sama papon gitu sama guru kan tau kan maksudnya ngapain iya main pak gitu cuman kan dia ya udah tau lah maksudnya si Dhani ini diapelin Dhaninya juga kadang-kadang keluar yuk ketemunya di luar gitu dan itu juga bukan bukan pacaran cuman ketemu abis itu udah balik pulang gitu sekolah juga jadi gak ada kemesraan nih pacaran pertama kali gak ada kemesraan-kemesraan pegangan tangan sekali di kantin bang keluar keluar pegangan tuh cuman ini doang cuman gini doang ayolah maksudnya kayak dipegang gitu kayak dia juga yang megang gitu keluar tiba-tiba di depan pak ponimin misal dari mana-mana ketuk iya iya dulu waktu gue pacaran pertama kali waktu pertama kali pegang tangan tuh ya gue ulang dari rumahnya dia naik bis namanya Deborah karena rumahnya di Depok jauh banget itu gue pokoknya kalo mau ke Depok dia tinggalnya di Depok pulang kesana tuh bis namanya Deborah di jalan gue gini iya iya lah emang-emang misalnya pacaran tuh pasti pegangan tangan gitu kalo gue iya kan gue SMA gue pacaran bener-bener oh SMA lu pegangan kalo Dhani tuh lumayan agresi maksudnya dia yang megang gitu iya lucu banget dia yang benerin dasi nah Dhani dasi apa emang lu mau ngantor? bukan ada SMP ada SMP dasi itu kan dasi karet kan? enggak dasi itu tapi dulu udah dasi itu dulu respect respect sekolah kami kayaknya itu baru-baru deh makanya katro masih maruk gitu nah dia yang kayak itu aku gak bisa tuh dikitui karena belum pernah dapet yang begitu-begitu bang diperhatiin terus reaksinya apa? kan boleh? iya pasti tapi kan jadi lu sama Dhani nih berapa lama? Dhani gak lama paling berapa bulan gitu oh karena dia dia kayaknya terlalu terlalu dewasa untuk aku dia tuh dia begitu aku gak bisa bales ke dia gitu karena aku gak tau kan treatmentnya kayak apa gitu terus akhirnya putus? putus yaudah putus terus waktu lu SMA lu SMA di? SMA Negeri 5 Binjai SMA Negeri 5 Binjai SMA nya tuh ya masih sekolah favorit kah? atau biasa aja? sebenernya enggak SMA Negeri 5 itu masuk karena temen-temenku pada masuk ke situ nah ini ya yang mesti di highlight lagi di tahun terakhir aku sekolah bang NIM ku tinggi bang jadi aku bisa masuk sekolah favorit SMA Negeri 1 Binjai tapi? lolos tapi semua temen-temenku masuknya ke SMA 5 oh iya karena SMA 5 untuk masuknya lebih rendah nilainya jadi nilai rata-rata lebih rendah dibanding SMA 1 semua temen-temenku ada 3 orang yang sangat akrab di SMP ya ada Imam Taufik bukan ini sebenernya Imam Taufik Rido satu satu lagi namanya Taufik Akbar oh beda Taufik beda Taufik jadi aku panggil dua-dua Imam Taufik dua-dua nyaut gitu jadi dua-dua ikut gitu nah itu sama ada Dwi Ki Gaga temenku juga sama namanya? Dwi Ki Gaga namanya lucu banget Dwi Ki Gaga Dwi Ki Gaga kerjanya makan sarden mulu wah iya Gaga Sarden Gaga Dwi Ki Gaga itu mereka masuk ke SMA 5 terus aku aduh aku kalau ini gak ada temen aku gimana itu tuh dia masa-masa itu tuh yang udah mulai males aduh kalau gak ada kawan kayak mana ya nanti ini lagi susah lagi apalagi akhirnya aku terdoktrin lah untuk masuk ke SMA 5 SMA Perkebunan SMA Perkebunan tapi pasti lu kembali jadi SMA Perkebunan namanya Perkebunan ya iya jadi SMA kami tuh di belakangnya masih ada sawah eh bukan sawah sih rawa-rawa pohon pepaya ubi gitu-gitu bang bener-bener kebun ya bener-bener kebun yang sekolah itu tuh baru ada lulusannya baru angkatan 3 angkatan baru berarti baru berarti SMA Negeri 5 itu iya dan karena lu sebenernya pinter tapi lu memilih untuk masuk SMA yang biasa aja lu kembali ranking dong enggak juga tapi aku dominan disitu berprestasi oh kelas 1 ada pemilihan jaka darah apa tuh? abang none kayak abang none tapi antar kelas lucu banget intro jengkel ikutan ikutan antar kelas kelas 1 bang anak aktif nih dipilih untuk mewakili kelasnya nanti di ada di hari itu dikasih tau apa bakatnya maksudnya menunjukin skillnya lah aku sama Kinanti siapa tuh Kinanti? Kinanti ini cakep bang tapi dia tinggi oh iya nah cuman kalo cewe udah dia lah pasti nah kalo cowok sebenernya bukan jatuh ke aku cuman gak ada yang lain siapa yang mau aku mau gitu emang aku gak tau ya kayak gak tau malu gitu dia so ganteng pd aja gitu sebenernya tujuannya kan juga dulu bayangan aku Jakadar cuman bukan untuk yang ganteng tapi untuk yang berprestasi gitu kan jadi aku sama dia berdua tuh memilih lawan kelas 2 jadi setiap kelas 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 eh kelas 2 udah 10 hitung aja iya 2 kelas 2 tuh 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3 IPA 1, IPA 2 kelas 3 juga gitu IPS ada 3 IPA ada 2 wah gila ngelawannya kakakak kelas semua bang yang kepilih aku bang yang juara tahun pertama itu aku juara jadi Jakadara iya respect kenapa menurut lu? aku baca puisi wih ngeri diiringi gitar masih bisa? lupa tapi udah puisi apa? aduh judulnya guru bikin sendiri? bikin sendiri respect dibuka aja dengan petir bukan sembarang petir? buka aku bingung ya seindah gue baru sadar nih ini dari cerita lu ini gak ada histori kelucuan? gak ada gak ngelucu? gak ada gak dianggap lucu? gak ada nah aku kayaknya kelucuan kebandelanku tuh ada di SMA oh karena pergaulan ini pergaulan betul betul di SMA aku ngerasa jahilnya tuh di SMA siapa temen paling lucu di SMA? kan kadang-kadang suka gitu ya kayak gua selalu bilang walaupun gua sekarang pelawak waktu SMA gua gak yang terlucu di SMA gua ada lagi yang lain ada temen lucu di sekolah lu? kalo di kelas aku kalo di kelas tuh kalo di kelas tuh aku kalo di kelas tuh aku sebenernya gini maksudnya ada yang beda-beda gitu tipe lucunya gitu maksudnya ada yang kita lucu liat dia karena dia tuh terlalu tua pola pikirnya gitu makanya aku masa temenku udah nyeletuk gini? eh kalian sama apa? eh dia mandi mandi sungi gitu dia bilang gini apa tuh mandi sungi? mandi sungi sungai mandi di sungai dia bilang gini masa kok gak berani ngelawan arus? ngelawan orang tua kok berani? gitu aku kayak lucu juga nih gitu tapi kan lucu-lucu orang tua gitu ya maksudnya kalo kita kan yang lainnya anak-anak cuman kalo lucu tuh jadi kayak yang aktif aku cuman yang lucu tuh banyak gitu banyak orangnya gitu oke nah terus waktu di SMP ini pintar rata-rata banyak main dan segala macemnya lu gak ada kebadungan-kebadungan gitu? SM rokok ganja nah aku tuh SM bikin tato pindah pendah agama hahaha anak SMP mana yang begitu? emang lu bukan anak aku SMP tuh SMP kelas 1 1A unggulan 2 2A 3 3A unggulan semua gak bang? kebadungan masa gak ada anak badung disitu? apalagi tahun 2000an eh tahun berapa tuh? lu SMA berarti tahun berapa? 2003 2004 2005 dong oh 2005 iya 2005 berarti SMP 2004-2003 kan? iya gak ada tapi aku punya temen-temen punya temen-temen yang begitu yang apa ngobat dextro apa tuh dextro aduh apa tuh ya ada yang tau gak sih dextro? Boris tau kayak jadi Boris dextro tau yang dibeli di apotek gitu Boris ah iya pil yang murah gitu-gitu temen-temen lu ada maboknya mabok apa? lem gitu gak ada? ada juga ada juga cuman di SMP tuh lagi ini lagi gencar-gencarnya pemalakan maksudnya kolekan malak gitu bayar bagi-bagi gitu lu malak atau lu dipalak? dipalak aku selalu dipalak aku tapi di tahun ke-2 SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu abangku masuk abang sepupuku masuk SMA situ jadi aku aman aku dari SMP tuh pernah taruhan bola sama anak kelas 3 gak dibayar bang sini duitnya buat apa taruhan? taruhan ya liga inggris gitu-gitu siap bang kami menang man duitnya nanti dulu sabar gitu nanti gue bayar istirahat kedua kalau main main kedua eh ya istirahat jam istirahat kedua bang mana bang duit kami bang nanti gue bayar kok macem tendang kok gitu gak mau bayar kan besok gitu diminta gak dibayar terus dia bilang kalau aku gak mau bayar kok mau apa? katanya gak dibayar tengok kan akhirnya aku ngadu ke abang-abang SMA ngadu abang-abang SMA ku tuh abang sepupuku tuh dipanggil dia itu dipanggil dipukul di belakang bang di tempat kok mau mukul gak? udah gak bang dipukul pak buk pak buk kalian kali jangan bilang abang lah gitu jangan bilang abang lah luar duitnya gitu habis itu udah aman itu aku dari situ tapi berarti lu SMP bukan anak badung pintar biasa-biasa aja banyak main tapi mungkin ini ya mulai begaulnya mulai lucu disini terus gak pacaran lagi? gak? SMP gak tapi di SMP itu lah SMA SMA pacaran hmm aku pacaran lama-lama bang bikin tahun gitu-gitu pacaran SMA tuh tapi beda kelas eh beda beda sekolah siapa namanya? namanya siapa namanya? Tunggu dulu jujur yuk dari tadi sih jujur cuman katanya gak tau instagramnya gue pengen instagramnya nih dari tadi pedi belian tau gak? nih penonton gue nih canggih-canggih loh Erwin nyebut nama cewek ditemuin ceweknya iya 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 ditemuin ini bang orangnya masih di follow sama bang Erwin gitu iya bener jago jago penonton gue jago-jago kayak gitu-gitu aku namanya Ayu Ayu nama panjangnya? aduh ini yang aku lupa nih Ayu apa soalnya aku tuh aduh paket hahaha siap aduh ada yang nyeletuk lagi gak karena aku dikelilingin banyak nama Ayu jadi aku lupa yang tepatnya yang mana dia itu karena kami pacarnya 3 tahun tapi aku cuman tahunya Ayu doang aneh banget pacarannya nama panjangnya gak tau inilah pacaran yang aku dulunya gue kalo naksir cewek nama lengkapnya gue hafal ayu apa ya? aku lupa ah lu mah gak mau ngaku aja lu takut gue buka Instagramnya gak apa-apa gak apa-apa juga sebenernya juga udah santai juga udah jaman dulu masih sayang? enggak lah udah jaman dulu cuman ciuman? hah? boleh dong gue ciuman SMA oh iya? iya gak apa-apa cerita lah iya iya ciuman nih gue cerita tapi gue SMA gue SMA keras berapa ya? gue SMA gue lulus 97 96 gue SMA 96 gue tuh udah ciuman pertama kali sama dia di bioskop oh iya nonton filmnya John Travolta apa gue lupa gak oh iya bang iya ciumannya cuma gitu dong kayaknya gitu doang aku cium pipi oh cium pipi cium pipi pertama kali waktu mati lampu di rumah? di depan rumah di depan rumah jadi aku tuh sama Ayu ini pacaran 3 tahun tapi gak pernah masuk rumahnya oh gitu betul jadi ya kayak mungkin orang tuanya belum ngijinin jadi ada kayak rumah depannya tuh ada tau gak yang tempat duduk yang dari semen tempat duduk semen gitu duduknya disitu aja bang aku bang hahaha duduknya aku disitu aja jadi ada momen aku dulu sama pacaran mati lampu jebret ambil gitu lah bagus 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 itu doang itu pacaran jaman SMA tuh indah sekali ya iya jadi aku cuma pacaran disitu tapi sekolah kami deket jadi aku pulang sekolah tuh sering ketemu sama dia minum es kelapa minum es kelapa pulang bareng iya naik angkot sama-sama gitu lucu banget sama Ayu itu apa gak ada apa kayak kalo dulu jaman gue tuh ngasih rekaman ada kaset isinya lagu-lagu yang kita kumpulin masa gak ada kayak gitu-gitu aku dulu udah mp3 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 oh gue dengernya mp3 gak mp3 udah zamannya mp3 tapi lagu kita lagu kita itu letu letu sandaran hati iyaaa let sandaran hati nene 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 gitu ya nene 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 iya 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 kulakukan sepenuh hati iya bagus gak hafal lah terus dulu ada pasu lagunya hafal namanya lupa lu ini pin bang kami tuh sering ngasih pin inget gak dulu bros atau pin oh iya 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 itu ditulis namanya hmm oh aduh alay kali namanya apa? Andra kok Andra? Ayu Indra oh lucu banget hahaha iya lucu banget tapi berarti lu selama smh pacaran cuma sama satu cewek ini? iya sama satu cewek itu hmm sama satu cewek itu berarti berarti enggak sebenernya gini yang berani cuman berapa bulan iya iya pacaran cuma satu cewek akhirnya putusnya kenapa? putusnya karena aku diselingkuhin tiga kali oh kurang ajar sekali dengan orang yang sama dengan orang yang sama? dengan orang yang sama akhirnya lu yaudahlah lu kayaknya mau sama dia aja gitu enggak tapi di fase-fase akhir tuh kayaknya gitu deh memang apa namanya aku yang bosen jadinya hmm sebenernya sih aku udah apa yang aku perjuangkan gitu tadi iya gitu karena dulu tuh kalo misalnya aku tipe yang gini kalo misalnya dia selingkuh berarti ada yang salah sama aku asik aku ngomong sama dia kalo ada yang salah sama aku ada yang kurang bilang biar aku yang memperbaiki betul bang akhirnya akhirnya aku terima dia lagi untuk tetap pacarnya sama aku yang kedua gitu lagi apa yang kurang dari aku kasih tau aku yang memperbaiki respect gila sudah sedewasa itu dulu ya iya sampe tiga kali yaudah deh udah deh aku udah capek gitu maksudnya sekarang terserah yaudah aku minta maaf akhirnya dia milih aku dia mutusin itu udah jalan sama-sama aku yang bosen udah gak enak rasanya iya udah aku tuh bilang yuk aku mau fokus uan apa? uan hahaha fokus ujian nasional iya kita udahan ya gitu kata si ayu aku bela-belain milih elu tapi dia tapi dia itu bang kayak keke mau mempertahankan kita break aja ya putus break aja lah nanti abis uan kita nyambung lagi putus yuk break yaudah break hahaha tapi gak nyambung lagi gak nyambung oke ini udah panjang nih udah sejam lebih wah gak terasa ya aduh lumayan gak apa-apa tapi menyenangkan aduh Indra Jagiel udah cerita banyak banget dari dia lahir sampe dia SMA sekali lagi kita tuh semua tuh punya nih cerita-cerita kayak gini bahkan penonton gue tuh kadang suka ngomong gini bang cerita gue kayaknya menarik deh untuk dibahas gue kadang-kadang mikir iya tapi lu nya gak menarik hahaha tapi coba lu pikirin baik-baik gak ada yang berpikir bahwa cerita masa kecil kita itu adalah sesuatu yang berharga itu cuma sesuatu yang pernah kejadian aja sebetulnya untuk anak-anak pasien kanker ini umurnya kan baru 7-8 kan mereka pengen juga dong sampai SMA sampai kuliah supaya bisa cerita dulu waktu gue SMP gitu loh makanya kita bikin konten kayak gini makasih udah nonton di video description ada rekening yang bisa dituju kalo misalkan lu mau terima kasih untuk gak nge skip ad karena jadi masukan Indra Jagiel terima kasih banyak terima kasih jangan skip ad bye-bye pita kuning podcast terima kasih terima kasih terima kasih